Mengapa PBB tidak membantu Palestina untuk merdeka? Mari kita perjelas dulu, sebenarnya status negara Palestina itu seperti apa? Intinya, sekarang ini status Palestina di PBB adalah negara pengamat non-anggota sejak 2012 diupgrade dari sebelumnya PLO sebagai organisasi non-negara pengamat. Jadi, pada dasarnya PBB mengakui bahwa Palestina adalah negara walaupun keanggotaannya belum diterima sepenuhnya di PBB. Dengan status ini, berarti PBB mengakui negara Palestina bukan lagi PLO, Otoritas Penubasan Palestina sebagai perwakilan dari seluruh bangsa Palestina. Dengan status sebagai negara pengamat, Palestina bisa melamar untuk keanggotaan di ICC atau Pusat Kriminal Internasional maupun barang-barang lain yang bernahung di bawah PBB seperti UNESCO, UNICEF, dan lain-lain. Palestina pun bisa ikut terlibat dalam debat di majelis umum PBB. Tapi pertanyaannya, kenapa Palestina tidak jadi anggota penuh PBB dan hanya menjadi negara pengamat dan bukan anggota? Begini, jadi Presiden Palestina Mahmoud Abbas sudah mengajukan permintaan menjadi anggota PBB ini untuk mendapatkan status negara anggota penuh. Tapi dia gagal karena tidak mendapatkan cukup dukungan dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Bisa jadi ada lebih Amerika Serikat yang punya hak veto dan memang mendukung Israel sepenuhnya yang cukup besar di belakangnya. Maka pada 2012, Abbas mengajukan permintaannya untuk menjadi setara tahta suci Fatikan yaitu negara pengamat. Permintaan ini dikabungkan. Singkatnya, Israel sekarang masih menduduki wilayah Palestina khususnya di tepi barat, sedangkan jalur gasa dikuasai oleh Hamas. Jadi memang Palestina masih dalam posisi terjajah oleh Israel maupun fakir sebelah Hamas yang mengusung ideologi yang berbeda yang menyebabkan Palestina terpecah. Karena ada banyak aspek yang harusnya dimiliki negara berdaulat dan itu tidak dimiliki oleh negara Palestina. Yang pertama, kedaulatan di wilayahnya sendiri disepakati adalah tepi barat dan jalur gasa. Kenyataannya, jalur gasa dikuasai oleh Hamas dan mayoritas tepi barat dikuasai oleh Israel di area yang disebut area C. Otoritas Palestina PA hanya berkuasa di area A dan area B. Yang kedua, harus menguasai wilayah udara sendiri. Yang ketiga, memiliki angkatan militer sendiri. Yang keempat, bisa mengimpor senjata sendiri dan lain-lain. Benar, Palestina punya kehidupan besar di banyak negara. Banyak negara juga mengakui Palestina sebagai negara yang sejajar dengan negara-negara lain. Mungkin juga di masyarakat bulat, Palestina bisa ikut biara dunia. Tapi kenyataannya, tidak semua hak negara yang dimiliki oleh negara lain, dimiliki oleh negara Palestina. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa PBB tidak memerdekakan Palestina saja? Karena PBB itu bukan dipimpin oleh satu pimpinan atau diktakor yang ujung-ujungnya memutuskan. Mari kita bebaskan Palestina sampai merdeka. PBB adalah organisasi untuk seluruh negara-negara di dunia. Ini bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka dengan cara diplomasi dan bukan perang. Segala-galanya di PBB harus diputuskan dalam mekanisme yang tidak sederhana diperdebatkan di voting. Dan sayangnya, ada lima negara yang punya hak veto untuk menjatuhkan keputusan apapun dari Dewan Keamanan PBB. Jangankan Palestina, perwanda di tahun 1994, hanya dalam tiga bulan saja korban genusida sudah mencapai 800 ribu orang. Apa yang dilakukan PBB? Mereka masih memperdebatkan apa yang harus dilakukan. Apakah jumlah korban itu sudah layak disebut genusida dan lain-lainnya? Satu hal lagi, kenapa PBB tidak bisa sembarangan memutuskan, mari kita bebaskan Palestina sampai merdeka. Terus kirim pasukan ke sana. Anda mau Papua Barat diputuskan merdeka saja oleh PBB, terus dikirim pasukan PBB ke sini? Itu makanya kenapa sampai sekarang? Tibet masih menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina. Kosovo masih menjadi bagian dari Serbia, Kurdistan masih menjadi bagian dari Turki, Suria, Irak, dan Iran, Sahara Barat masih menjadi bagian dari Merokok. Setiap aspirasi nasionalisme dari satu pihak adalah problem separatisme dari pihak lain. Dan pihak lain ini adalah anggota penuh PBB. Jadi tidak bisa PBB main sembarangan saja memutuskan suatu aspirasi nasional apakah bisa langsung jadi merdeka. Harus ada dialog. Dan inilah yang selalu diusahakan oleh PBB supaya tidak diselesaikan dengan perang. Negosiasi saling kompromi untuk bisa mencapai kesepakatan. Sudan Selatan salah satu contoh yang akhirnya bisa merdeka dari Sudan. Dari tiap kasus ada kompleksitas masalahnya masing-masing. Dan Israel-Palestina ini termasuk yang paling kompleks. Jadi yang diharapkan adalah negosiasi perdamaian dalam kerangka solusi dua negara damai. Israel dan Palestina duduk bersama bahwa satu-satu diperdebatkan saling kompromi supaya ada kemajuan. Ini sudah beberapa dekade belakangan tidak ada kemajuan sama sekali. Karena memang Israel didominasi oleh sayap kanan. Dan pemerintahan Palestina sendiri tidak pecus mengkonsolidasi rakyatnya sendiri. Dan masih terpecah antara Fatah melawan Hamas. Palestina yang masih terjebak dalam faksionalisme adalah keuntungan besar bagi warga Israel sayap kanan yang menyukai status quo. Di mana penduduknya masih berlangsung dan otoritas Palestina PA tidak berdaya apa-apa. Jadi kalau kedua belakang pihak saja tidak bisa berunding dengan benar. Palestina sendiri juga tidak menyelesaikan PR-nya. Bagaimana mau berharap supaya PBB berbuat lebih banyak di Palestina? Jangankan PBB. Negara-negara Arab telur saja tidak bisa berbuat banyak. Dan sekarang malah main mata dengan Israel di belakang layar. Terima kasih telah menonton!